Intro Kami barbar untuk anda Halo Youtuber Orisof banter-banter Karena kita lagi acara kondangan guys Jadi ini kayak resepsi Tadinya saya pikir Cuma mau diundang Untuk melihat uji bar-barinya laksana Tapi ternyata ini sudah Simulasi komputer sudah jadi Hari ini kita mau lihat simulasi realnya Apa sih yang mau diuji sama laksana Ini teman-teman UN ECE R29 Ini frontal impact test Uji kekuatan kabin depan base Jadi sebenarnya UN ECE R29 ini Itu hanya untuk kabin truk Dimana kalau pas uji frontal Kalau kalian lihat di mobil kecil itu ada tabraan frontal Tabraan samping Itu seperti apa Nah ini untuk tabraan depan Dan saat ini sebenarnya ujian ini hanya untuk truk Tapi laksana One step forward guys Jadi ini dia buat untuk base Supaya apa? Supaya driver itu yang di dalam kabin aman Bila terjadi Benturan frontal Nah cara ujinya seperti apa? Ini teorinya seperti ini Kalau kayak saya kan bar-bar Jadi saya tadi dalam perjalanan ke sini Diskusi sama anak Berpikir Gimana ya? Apakah ditarik Mobilnya Atau didorong Atau dibikin dummy Ditaruh di depan sasis lagi Jadi saya nyetir Terus masih ada 2-3 meter Ternyata sampai sini Karena yang kita pikirkan itu semua gak standar Maka dibuat satu tes yang standar Ujiannya seperti ini Jadi ini ada beban Beban ini beratnya 1,5 ton Nanti bebannya ini akan digantung Lalu saat pengujiannya itu dilepaskan Set gini Nah beban 1,5 ton ini Kalau dikonversi Maka Itu akan Menghasilkan energi impact sebesar 55 kilo Joule Atau setara dengan kecepatan 31 kilometer per jam Nah berarti kan Selama ini Ujiannya sumber alam udah bener guys Kita nguji Itu paling kecepatannya 20-30 Kenapa? Karena pada saat terjadi benturan Biasanya orang sudah refleks ngerem Maka saat titik terjadinya benturan Itu biasanya sudah berkurang sangat signifikan Kalau lebih dari kekuatan yang bisa ditahan sama tubuh manusia Biasanya pabrian sudah gak mau nguji Kenapa? Kalau sudah hasilnya pasti Ngapain diuji lagi? Jadi ini kecepatannya 31 kilometer per jam Dibilang berhasilnya gimana? Kalau area keselamatan pengemudi Terlindungi dibuktikan dengan daminya Tidak tersentuh struktur Jadi nanti Semua bangunan struktur yang di dalam kabin itu Tidak boleh menyentuh Orang-orangannya yang nyetir Ya itu baru dibilang ini berhasil Dan sepertinya Ini sudah dilakukan Akan bisa segera diimplementasikan oleh Laksana Karena ini tidak ada biaya tambahan Gitu guys Oke teman-teman Jadi ini teorinya sudah Sekarang kita akan lihat langsung Hasil praktek realnya seperti apa Apakah ini simulasinya sudah berhasil Apakah akan berhasil beneran di lapangan Yuk langsung kita lihat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan kalau dilakukan itu sudah sesuai dengan persyaratan Dan dengan energi impact nya 55 kilojoule Sekian penjelasan ini terkait Saya masuk sirkuit pak Masuk area pertambangan Area kebar-baran ini Guys kalau disini Bar-barnya harus pakai safety Jadi kita nurut aja ya Sopernya spesial ini pak Saya pengamudi pengamudi Oh iya itu Marah mudih lah Marah mudih Marah mudih Perosin gitu dong Aduh enggak dihitung dulu Aduh enggak dihitung dulu Baru ini tiket ya pak 29 atau 24? 29 atau 24? 12, berarti 24 tambah 5 ya? 25 atau 4 ya? 29? Spirit gak dong? He? Super Banyak Mereka tetap ini ya Oh no Oh no Apa? Oke-makeh Kelasinnya kono pak Kelasinnya kono Kelasinnya kono Ternyata hari ini yang akan diuji yang R29, jadi khusus bagian depan. Ini akan diantam, itu baloknya ini, papannya ini, 1,5 ton. Ini belum pengujian, foto-foto dulu, tapi konstruksi pengujiannya seperti ini. Jadi ini nanti akan ditarik, naik, ditarik, naik, lalu akan diluncurkan buir ke sana. 1,5 ton dengan 90 derajat ayunan, kecepatannya sampai situ dihitung 31 km per jam. Kita akan lihat dari samping, kowel SR3 guys, nggak main-main. Jadi tadi di presentasi sudah ada paparan teorinya, dengan desain yang baru, itu mengurangi perusahaan hingga 93%. Jadi ada tumbukan yang diserap oleh, kalau di mobil kecil namanya crumple zone, di kendaraan besar ini namanya crash box. Jadi di dalam crash box itu, drivernya tetap aman, dan serapan tumbukannya ini bisa diserap sampai 93%. Sehingga tidak mendorong kolom setir. Makanya kalau di beberapa mobil kecil, kayak contohnya bahkan yang sudah kategori 2 itu di Nodutro, itu kalau ada tumbukan, itu di tempat steeringnya itu, komstirnya itu, bawahnya itu, tempat power steeringnya itu, dia akan patah. Kenapa? Itu collapsible steering wheel. Supaya apa? Kalau ada apa-apa, asnya ini nggak nusuk ke drivernya. Nah, kalau di base, karena belum bisa atau belum ada yang bikin ininya putus, maka laksana membuat crash box-nya yang lebih aktif untuk menyerap daya tumbuhan. Oke? Ini akan parah naik ke atas. Kira-kira nanti membetul sudu kecil sekitar 90 derajat. Dengan tujuan, nanti bila pekuci-perinci sini dilepaskan, nanti akan melepas. Akan menimbulkan pegangga sekitar 55-7. Hai bintana 56 jam itu kira-kira cepat-cepat dan berkata-kira cepat Terima kasih. 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 Terima kasih.